Hai baik Bapak Ibu kita lanjutkan seri tutorial kita dalam hal membuat kuis kali ini kita mendemokan bagaimana mahasiswa mengakses kuis kita jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah coba bagaimana membuat soal kuis dan selanjutnya kita akan login sebagai mahasiswa kita akan melihat bagaimana posisi mahasiswa mengerjakan kuis kita ini Oke kita akses website kita pada PNPS ID login mahasiswa ini login atas nama Dava lalu dia masuk ke mata kuliah yang tadi sudah kita bikin ujiannya sebelumnya sudah menambahkan lima materi soal lagi tadi di dalam contoh kita baru satu nah di pertemuan kedua ada kuis nah ini posisi sekarang dah jam 8.2.19 ya Jadi kita tapi ini tergantung dari jam sistem yang bisa jadi agak lebih cepat atau lebih lambat lebih cepat Hai ini mahasiswa akan mengerjakan kuis kita ini kita ada keterangan jam 8 sampai jam 8.30 nilai belum ada masuk akan mengerjakan ini masuk akan mengklik mencoba kuis sekarang muncul pertanyaan nah pertanyaan kita ada 512345 tadi kita set sistemnya dari acak jadi bisa jadi mahasiswa A ini pertanyaan pertamanya mahasiswa B mungkin nomor 2 jadi pertanyaan pertamanya atau mahasiswa C nomor 5 jadi soal pertama ini kemudian dalam bikin soal ini juga ABC ini juga kita acak jadi bisa jadi sama-sama soal nomor satu tapi ABC nya akan berbeda jadi ini sangat membantu kita sekali dalam mengurangi mencontek atau apa atau tindakan yang bagus dalam soal ujian di sini ada waktu yang tersedia ini persis sama kayak kita online ujian online lalu soal yang tampil tadi di dalam bikin soal kita bikin satu every question ya maka di sini tampil satu soal jadi kalau kita bikin 10 soal tampil 10 soal di sini maka yang terbaik adalah kita bikin satu soal jadi nanti berikutnya next pack masih ada 15 menit ini kepanjang HTML kita coba ini anggap kita Bapak Ibu coba-coba saja nanti ini saya bikin ini salah ya next pack pertanyaan kedua ini multiple choice nah ini contoh pertanyaan yang yang saya bikin dalam bentuk essay ya silahkan masuk jawab fungsi HTML adalah blablabla jadi kalau yang essay nanti kita akan memberikan nilai tapi kalau yang multiple choice tadi sudah ada nilainya kalau betul sudah ada jawaban yang betulnya itu sudah ada langsung nilainya kita next pack kalaman berikutnya nah ini contoh saya menggunakan soal multiple true or false ya Apakah misalnya ya setiap ya ini contoh soal yang tipe true or false lalu saya ini contoh soal yang tadi juga apa multiple choice ini contoh soal sore aswar jawaban pendeknya PHP dia tanya kepanjangannya apa PHP itu ini sudah ada beberapa pilihan yang akan otomatis menjawab yang dia pilih itu adalah benar atau salah finish jadi Maswa selesai menjawab 5 soal nah ini dia bisa cek lagi kalau saya nomor ini ada yang mau diperbiki dia klik isi lagi klik isi lagi sampai kembali ke sini kalau sudah yakin semuanya diklik submit all and finish ya submit all and finish nah Maswa bisa lihat nih ternyata jawabannya tadi yang waktu kita nge-set di pengaturan yang nilainya ini langsung tampil nah ini Maswa tahu bahwa nomor pertama jawabannya salah seharusnya adalah ini soal nomor dua ini butuh kita nanti karena ini adalah essay jadi kita yang akan memberi nilainya lalu soal benar-salah juga tahu nih nilainya benar-benar ini soal multiple choice kita juga bisa langsung tampil ternyata dia salah dia seharusnya adalah PHP PT PS nya dua nih jadi agak teliti di dalam soal aswar harus pasti sama walaupun maksudnya betul ya tapi salah tinggal langkah dianggap tidak kita finish review jadi Maswa perlendak sudah tahu nilainya pas dia selesai aja nah ini tergantung waktu setting kita apakah itu kita tampilkan apa tidak nah itu sampai disitu Maswa selesai kita akan lihat dari posisi kita sebagai dosen jadi ini saya buka lembar kita sebagai dosen ini sebagai dosen hadir di sini saya lihat di dm4 trpl kita akses halaman web kita halaman ruang kelas virtual kita lalu kita klik Hai kuis ini dia kuis kita sebelumnya juga sudah ada mahasiswa yang mengisi atas nama mahasiswa jadi sudah ada nilai sudah ada mahasiswa yang isi ini sini terlihat bahwa sudah ada dua mahasiswa kita preview Oh maaf bukan review ya jadi kita sekarang posisi kita adalah untuk bentar ini kita sudah sebagai dosen ya kis pertemuan kedua kita terusnya kebawah ya kalau itu yang sudah mengerjakan ada dua orang mahasiswa yang sudah mengerjakan kita lihat di bawah tem nah kelihatan di sini mahasiswa yang pertama ada mahasiswa ini sudah sudah ngisi ini agak panjang dikit kita geser ini sudah ada masalah pertama sudah ada nilainya nilainya delapan nomor pertama betul nomor dua salah betul ya ini pertanyaan nomor lima sidapa belum kita kasih nilai nomor 12 ini sudah langsung ini yang belum ada nilainya karena ini soal esai kita isi jadi tugas kita sebagai dosen kalau esai kita isi di sini nah pertanyaannya jawabannya ini kira-kira itu jawabannya berapa mau kita kasih nilai kita berbesar saja kita mau kasih nilai nih buat komentar atau timba kita kasih komentar kalau jawabannya kurang bagus maka nilainya misalnya kita kasih satu sudah oke lah gitu kan kita simpan kita simpan ini kita tutup maka dia akan kembali ke sini kita tutup ini sudah ada muncul nilai kita tutup maka sini nanti akan tampil nilai kita kita refresh coba kita lihat oke sudah tampil nilai nilai dapat jadi semuanya sudah masuk nilainya jadi dua maswa ini sudah masuk nilai ujiannya otomatis nah disini muncul nilainya ini yang bisa kita convert nanti ke apa nilai tes atau nilai apalah nanti kita ini ini nilai yang kita ambil gitu oke demikian cara kita melihat hasil atau dan memberi nilai dari ujian mahasiswa kita menggunakan fitur namanya kuis jadi silahkan bapak ibu ototik dan coba dengan berbagai format yang lain sehingga apa perkulian yang kita laksanakan itu hasilnya memuaskan jadi kita bisa melihat seberapa jauh maswa memahami materi yang kita berikan demikian sesi kita kali ini mohon maaf kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh